Oke tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat teman-teman nih yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Dan klik tombol loncengnya Supaya teman-teman semua tidak ketinggalan Dengan video-video saya selanjutnya Halo teman-teman Balik lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebangkidiu Di video saya kali ini Saya akan bagikan settingan PUBG emulator Supaya menjadi Grafiknya HD Dan HD extreme teman-teman Biasanya kan Kalau di PC itu tidak Support ya teman-teman contohnya Seperti ini kita lihat saja langsung Oke kita buka Game PUBG nya Nanti kita akan lihat Dulu perbedaannya ya teman-teman Sesudah dan sebelumnya Jangan di skip ya teman-teman Silahkan teman-teman simak saja Supaya berhasil Dan Lancar Tanpa harus lag Walaupun grafiknya sudah HD HD extreme Oke teman-teman Kita lihat ya disini Di pengaturan grafik Nah ketika kita mau HDR itu tidak support ya teman-teman Nah seperti ini Misalnya Buka lagi Ultra HD Nah itu cara mengaktifkan Grafik extreme HDR supaya gak buruk Silahkan teman-teman simak video ini Oke Langsung saja kita exit terlebih dahulu ya teman-teman Ini di exit terlebih dahulu Dan kebetulan disini Saya menggunakan PC Dengan RAM 8GB ya teman-teman Contohnya kita lihat di bagian ini Ini Saya pakai Processor AMD Ryzen ya Ini untuk tester saja ya Memory RAM 8GB Oke Kita langsung Buka game log lagi teman-teman Lalu di bagian ini Di bagian setting Teman-teman ikuti saja Sesuai yang saya Seperti ini ya teman-teman Ikuti saja Oke Lalu di engine Pilih direct plus Lalu ini semua Lalu ini anti-aliasing close Memory auto Processor auto Resolution 190 1920 X 1080 DPI 240 Lalu untuk di gamenya Ultra HD 2K Lalu HD Oke Walaupun sudah mengaktifkan seperti ini Tadi tidak bisa ya teman-teman Oke setelah itu save saja Teman-teman save Lalu close lagi Ini di close Lalu buka lagi Game lognya Oke setelah itu Kembali di bagian ini Lalu Install Namanya Google installer ya Disini teman-teman klik Google installer Klik Lalu klik Apply Oke klik apply Tunggu saja Lalu Klik install Jika belum Terinstall Teman-teman klik install saja Walaupun sudah sudah di install Muncul seperti ini Tetap klik install Lalu muncul seperti ini Confirm Lalu teman-teman di keyboardnya tekan F9 ya Oke setelah tadi tekan keyboard F9 akan muncul menu seperti ini ya Nah teman-teman silahkan buka browser di bagian ini Ya selalu di apkpur namanya ini linknya ya mapkpur.com teman-teman cari namanya gfxtool Nah yang ini aplikasinya Oke teman-teman unduh saja kebetulan disini saya sudah mengunduh ya sudah menginstall Nah ini sudah komplit tuh Kalau mau kembali tekan ini Kembali lagi Lalu Adanya di install ya Teman-teman klik Lalu install Oke tunggu saja sampai proses instalasi selesai Oke jika sudah selesai Klik buka saja Open Lalu disini Teman-teman untuk versinya itu global ya Ini untuk resolusinya Untuk resolusi Boleh pilih yang ini 192020 ya yang ini Lalu untuk grafiknya pilih HDR ya teman-teman Pilih HDR Lalu untuk VPS 60 VPS Lalu aspek saja Oke lalu pilih Rune Game Oke untuk yang lain Biarkan saja Ya Default seperti ini Yang penting resolusi Grafik Lalu VPS nya Oke kita jalankan Nah ini sudah HDR ya teman-teman Keren banget Coba kita masuk ke setting Apakah sudah berubah Ke grafiknya Dan disini sudah berhasil Berhasil berada di ekstrim ya teman-teman Itu yang tadi 3 VPS 60 VPS Ini besar Lalu untuk bagian ini Ke style Style nya itu Sudah di VPS nya yang langsung Dan bagian ini Ini kita Terima kasih.